Pemerintah Kabupaten Bandung Pasca kenaikan komoditi cabai di sejumlah pasar tradisional di tanah air, harga cabai di tingkat petani turut mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Salah satunya petani di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang sudah menaikan harga cabai rawit lebih dari 100% dari biasanya karena mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Kepala Bidang Tanaman dan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania, menyatakan melonjaknya harga cabai rawit di pasaran dipicu faktor berkurangnya suplai dari daerah penghasil cabai rawit lainnya. Guna meringankan beban di kalah harga komoditas sayuran melonjak, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian mengajak warga untuk memanfaatkan halaman rumah untuk ditanami berbagai jenis komoditas sayuran yang seringkali dibutuhkan dalam keseharian, seperti cabai rawit, tomat, dan sayuran hijau lainnya, agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dari halaman rumah masing-masing. Kenaikan harga cabai ini adalah yang pertama mungkin karena cuaca. Cuaca kan sekarang cukup ekstrim juga ya saat tertentu hujan cukup besar, kemudian pada siang harinya panas cukup terik. Sehingga pertanaman cabai itu banyak yang mengalami serangan hama penyakit, terutama layu atau fusarium. Kemudian yang kedua, yaitu karena di beberapa wilayah itu sudah tidak ada lagi suplai untuk memenuhi kebutuhan dari konsumsi cabai ini. Kalau kita lihat di Kabupaten Bandung, saat ini kita masih ada pertanaman cabai dan masih terjadi panen, walaupun sudah masuk pada panen yang keempat atau kelima kalinya, tapi produksi masih aman untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Bandung sendiri. Dinas Pertanian memprediksi di bulan Maret ini Kabupaten Bandung akan panen cabai rawit sebanyak 959 ton. Angka tersebut dirasa cukup untuk memenuhi konsumsi dan kebutuhan masyarakat lokal hingga bulan April mendatang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!